Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Roti Harianto, guru SMP Negeri Tentang Ketakaya Roti Sudengkulu akan menyampaikan tugas animasi drawin dari siang molek dengan judul mengidentifikasi benda-benda di sekitar kita Ada pun tujuan pembelajaran yang ini dicapai adalah Yang pertama, peserta hidup dapat mengidentifikasi mahluk hidup dan pendapat hidup berdasarkan hasil pengamatan terhadap alam sekitar Yang kedua, peserta hidup dapat menyadikan hasil pengamatan dan mengkomunikasikan hasil observasinya Perhatikan gambar berikut ini Pertama, sebutkan perbedaan dan persamaan dari kedua gambar tersebut Kedua, apa yang terjadi pada anak yang sedang bermain bola Bagaimana sih hidup dan tak hidup Benda-benda yang dapat diamati Yang pertama, mobil-mobilan Yang kedua, ikan Dan yang ketiga, kucing Cara kerja Lakukan pengamatan terhadap mobil-mobilan, ikan, dan kucing Catat ciri hidup dan tak hidup yang dimiliki ketiga benda tersebut Lalu, tulis ciri-ciri yang didapat pada tabel pengamatan Tuliskan hasil pengamatannya ke dalam tabel berikut ini Lalu, bandingkan dan sentuhkan hasil pengamatannya Yang pertama, ciri-ciri hidup yang dimiliki oleh bukan atau kucingnya adalah Dan yang kedua, ciri-ciri hidup yang tidak dimiliki oleh bukan atau kucingnya adalah Demikian video animasi dari saya Saya ucapkan terima kasih